Layak gantikan Nadeo Argawinata, statistik menawan Reza Arya Pratama bikin pelatih Timnas Indonesia Sintayong kepincut. Nyaris berakhir sudah era Nadeo Argawinata dibawa mistar gawang Timnas Indonesia. Keeper asal kota kediri itu tak mendapat panggilan Sintayong untuk FIFA Matchday Timnas Indonesia Juni 2023. Sintayong lebih memilih Reza Arya Pratama yang nutabene baru pertama kali memperkuat Timnas Indonesia. Keberanian Sintayong memanggil keeper berusia 23 tahun tersebut bukan tanpa alasan. Memulai karir profesional dengan gabung tim utama PSM Makassar pada musim 2019, Reza Arya butuh dua musim untuk menjadi pilihan utama dan sukses mengantarkan PSM Makassar menjuarai Liga 1 2022-2023. Penjaga gawang asli Makassar itu mencatatkan 14 kali clean sheet dari 33 penampilannya bersama Juku Eja. Catatan tersebut hanya kalah dari keeper Persija Jakarta, Andri Tani Ardiasa yang membukukan 15 clean sheet. Pemain dengan nama lengkap Muhammad Reza Arya Pratama itu juga masuk lima besar keeper dengan penyelamatan terbanyak di Liga 1 2022-2023. Ia mencatatkan 86 penyelamatan dengan hanya kebobolan 24 gol. Sementara catatan terbanyak dibukukan keeper Persisolo, Gianluca Pandenuwu dengan 99 save. Secara postur Reza Arya juga sebanding dengan Nadeo yang memiliki tinggi badan ideal untuk seorang penjaga gawang, yakni 188 cm. Berkali-kali Reza mendapat pujian dari pelatih PSM Bernardo Tavares sepanjang gelaran Liga 1. Kita beruntung punya penjaga gawang bagus. Dia selalu melakukan penyelamatan berharga, tutur Bernardo Tavares. Reza pun bertekad merebut posisi keeper utama yang saat ini ditempati Sharul Trisna Fadila. Alhamdulillah terima kasih untuk jejaran pelatih timnas karena telah memberikan kesempatan untuk bergabung di tim nasional, ucap Reza. Tentunya saya sangat bersyukur bisa diberikan kesempatan untuk bergabung di tim nasional senior. Saya akan berusaha membuktikan bahwa saya layak di sini dan semoga kehadiran saya bisa berdampak positif untuk timnas, imbuhnya. Sementara itu, performa Nadeo sendiri memang menurun semenjak gagal untuk kedua kalinya di piala AFF 2022. Ia mendapatkan cedera ketika tim Indonesia bentrok dengan Filipina di Laga Pamungkas Grup A. Nadeo terlibat benturan dengan kapten timnas Fahruddin Arianto dan digantikan Sharul Trisna pada menit ke-24. Pertai semifinal lawan Vietnam menjadi salah satu penyebab hilangnya kepercayaan Sintayong. Nadeo tak mampu mengambil keputusan dengan tepat ketika ada bola lambung dalam proses gol pertama. Walhasil, Nguyen Tianlin dengan mudah membobol gawang timnas Indonesia sehingga Vietnam lolos ke final dengan kemenangan 2-0. Pulang dari piala AFF, rapor Nadeo semakin jeblok bersama Bali United. Ia kebobolan 14 gol dalam tujuh laga beruntun yang mengakibatkan Bali United turun dari tiga besar Liga 1 2022-2023. Ketidakpuasan Sintayong kepada Nadeo kembali terlihat di FIFA Matchday Maret lalu. Sintayong lebih memilih Sharul Trisna sedangkan Nadeo Ardolinata hanya duduk di bangku cadangan dalam dua laga melawan Burundi. Musim ini, Nadeo memutuskan untuk kembali ke klub yang membesarkannya, yakni Borneo FC. Patut dinanti siapa yang akan ditunjuk Sintayong untuk mengawal timnas Indonesia di laga kontra Palestina dan Argentina. Squad Garuda akan menghadapi Palestina di Stadion Gelora Bung Tomo pada 14 Juni 2023, dan Argentina di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 19 Juni 2023.